disini FPS nya di 59 FPS teman-teman lagi bersama saya di channel Wayo Zekta teman-teman disini saya memberikan informasi kalau misalkan untuk aplikasi Joyosei di MIUI 14 itu kalau misalnya recommended banget cuman sayangnya disini untuk Joyosei versi MIUI 14 ini yang paling awal belum ada ekstrakannya saya nyari-nyari masih belum bisa saya coba ekstrak sendiri gagal terus teman-teman seperti itu ya jadi alternatif lainnya teman-teman bisa gunakan aplikasi Joyosei yang versi 2.2.56 jadi untuk versi Joyosei yang di MIUI 14 yang saya pakai kali ini di Poco X3 Pro ini enak banget teman-teman seriusan nah ini untuk aplikasinya atau versinya saya coba perlihatkan ya kalau misalkan teman-teman ingin coba nanti saya akan simpan linknya di deskripsi teman-teman tapi untuk ini yang di MIUI 14 yang ini belum ada ekstrakannya teman-teman ya kita coba lihat nih Joyosei nah versi ini 2.2.55 ini enak banget teman-teman performa di Genshin Impact juga tidak terlimit dan juga adem ini ya tapi tetap sih ya perlu fun cooler untuk memainkan game seberat Genshin Impact seperti itu teman-teman ya nah ini recommended oke disini kita akan coba update ke versi 2.2.56 ya itu juga kalau menurut saya sih kayaknya recommended tapi belum saya coba tes makanya disini kita coba ya teman-teman ya oke langsung aja disini kita coba update untuk aplikasi Joyosei nya nanti kita coba lihat performa gamenya seperti apa teman-teman oke teman-teman disini kita sudah update dan bisa teman-teman lihat disini untuk pindah keamanannya sekarang udah seperti ini ya tampilannya keren banget sih di May 14 nih sudah ada yang baru gitu kan oke disini saya sudah update ke versi Joyosei terbaru ya teman-teman disini kalau kita coba lihat versinya dia sudah di 2.2.56 oke ukurannya kecil banget nah disini langsung saja kita coba masuk ke dalam game teman-teman ya kita coba Genshin Impact aja disini untuk mengetahui apakah Joyosei ini dia ini melimit atau tidak dan kalau kita coba masuk kesini kita masuk ke aplikasi kemudian ke bagian kelola aplikasi dan disini kita cari lagi untuk Joyosei teman-teman bisa lihat disini saya belum for stop ya oke nah oke nah jadi disini untuk Joyosei nya saya tidak akan for stop teman-teman ya di Poco X3 Pro saya ini oke langsung aja disini kita masuk ke dalam game turbo nya kita coba lihat teman-teman ya kita tes di Genshin Impact apakah di limit atau tidak disini untuk bawaannya juga sudah saya aktifin teman-teman ya ataupun untuk GPU settingnya kita coba langsung saja ke Genshin Impact teman-teman ya nah ini dia saya sudah setting juga seperti ini untuk settingan Genshin Impact nya langsung aja disini kita masuk ke dalam game nya teman-teman nah untuk security ini masih security bawaan default nya Mio M14 saya belum update lagi teman-teman karena ini nyaman banget ya dikombinasikan dengan Joyosei versi 2.2.55 itu bawaannya dan sekarang kita coba tes ke versi Joyosei 2.2.56 oke langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplay nya seperti apa teman-teman oke teman-teman disini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact lihat disini fps nya di 59 fps teman-teman ini keren sih ini sudah pasti tidak terlimit ya untuk menggunakan aplikasi Joyosei ini nah tetapi di bagian smartphone yang lain atau di hape yang lain itu terkadang harus di port stop teman-teman kalau misalkan ini mendapatkan seperti ini nanti dicek aja kalau misalkan update dengan versi ini di MIUI 13 misalkan bisa teman-teman di install di MIUI 13 nah kalau misalkan dia enggak ke 59-60 fps ketika diam seperti ini berarti teman-teman tinggal di port stop aja ya di port stop aplikasi Joyosei jangan di delete di port stop aja gitu ya nah kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan ya sudah jelas di dalam pengaturan juga disini sudah 60 fps teman-teman ya tuh lihat 60 fps ya oke kalau kita coba juga aktifkan untuk bilah sisinya nih ya bilah sisi kita coba aktifin kemudian kita coba percepat sudah jelas ini 60 fps teman-teman ya tuh lihat 59 60 fps seperti itu ya oke sip teman-teman kalau udah tinggal dimatiin aja atau kita hentikan aja oke dia 60 fps teman-teman seperti itu ya oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini ini nyaman banget tuh teman-teman lihat untuk update aplikasi Joyosei nya ini lancar banget ya oke memang sih terkadang ada frame itu hanya ya ketika jaringan kita juga sih berpengaruh gitu teman-teman buh lihat petir-petirnya ini keren sip teman-teman ya seperti itu ya teman-teman ya bisa dicoba aja lah untuk update sendiri untuk Joyosei nya teman-teman ini aman kok aman ya oke itu aja teman-teman terima kasih sudah menyimak sampai ketemu lagi di video selanjutnya mantap lah sip selamat menikmati selamat menikmati